Hai hari panggilan dengan telah ditetapkan hari jadi gimana ya seperti jadi yang saya sampaikan ya saya terima kasih studinya sempat berhenti tapi akhirnya juga terselamatkan belum habis masalah-masalah semoga bisa membawa manfaat Hai kan bisa Hai 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 Tidak hanya menguatkan fondasi keistimewaan Yogyakarta, tetapi juga memberkaya keberagaman dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan merujuk pada rangkaian histori dan nilai budaya yang menjadi penegas hari jadi daerah istimewa Yogyakarta ini, dan dengan berpedoman pada hasil kajian yang disajikan dalam Naskah Akademi Rancangan Peraturan Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta tentang hari jadi daerah istimewa Yogyakarta, maka hari lahir daerah istimewa Yogyakarta ditetapkan pada tanggal 13 Maret 17.55, atau dalam kalender Jawa, kemis pon tanggal 29 Jumat Ilawa tahun B16.80. Secara lebih detail dan mendalam, beberapa fakta sejarah dan nilai budaya berikut menjadi dasar-dasar yang pada akhirnya menetapkan tanggal 13 Maret 17.55 sebagai hari lahir di Pada hari tersebut, di hutan beringat, Sultan Namunggu Buwono setelah resmi mendeklarasikan berdirinya adegeng nagari dalam Kasultanan Mataram Ngayogyakarta Hati Nigra yang juga menandakan pembentukan negara dan pemerintahan Kasultanan Ngayogyakarta Hati Nigra lengkap dengan elemen pemerintahan, wilayah, dan rakyatnya meskipun istana belum terbangun. Dalam momen tersebut, Sultan Namunggu Buwono resmi menyatakan wilayah kekuasaannya sebagai Ngayogyakarta Hati Nigra terletak di hutan beringat yang juga dikenal sebagai beringat atau paberingat di mana terdapat sumber air Pacetokan dan pesangerahan Garjitowati. Awalnya pembangunan pesangeran ini dikagas oleh Sunan Amangkurat 4 yang meninggal sebelum selesainya proyek tersebut, kemudian diteruskan oleh Sunan Paku Buwono 2 yang menghasilkan pesangeran yang berganti nama menjadi Ayodhya. Lokasi ini juga berfungsi sebagai tempat istirahat sementara untuk jenazah bangsawan Mataram dari Surakarta sebelum dikebumikan di Imo Kiri. Tanggal 13 Maret 1755 sekaligus menjadi momentum di mana untuk pertama kalinya digunakan nama Ayodhya yang kemudian dilapalkan menjadi Ngayogyo atau Ngayogyo dan kata inilah kemudian dijadikan nama Ngayogyokarto yang berarti tempat yang baik dan sejahtera yang menjadi suri toladan keindahan alam semesta. Dalam tradisi Jawa, Ayogyo Karto merupakan nama negara baru yang terdiri atas separuh bumi Mataram yang sekaligus juga nama Ibo Kota Negara. kesamaan ini mengandung makna ibu bahwa ibu kota bukan hanya pusat administratif pemerintahan atau perniagaan tetapi juga merupakan cerminat dari keseluruhan keseluruhan negara sementara ungkapan hati Ningrat mengisyarakan mengisyaratkan bahwa secara konseptual dicita-citakan agar negara ini dapat menginspirasi dunia dengan diindahan kesempurnaan dan keunggulannya. Tanggal 13 Maret 1755 sekaligus menandai puncak jiwa kemerdekaan yang digelurakan oleh Bangaran Makubumi untuk melepaskan diri dari hegemoni kolonialisme Belanda untuk membangun sebuah peradaban baru yang bernama Ngayu Geokarto hadirin waktu ini juga menyimpulkan persatuan kewilayahan Yogyakarta karena karena pada masa ini Sultan Namunggu Buwono pertama wilayah Yogyakarta belum terpecah akibat intervensi kolonialisme Peristiwa hadeging Nagare Kasotanan Ngayu Geokarto Hadiningrat ini secara deyur sudah memulih unsur-unsur yang disyaratkan untuk menjadi sebuah negara yang berbentuk Kasotanan yaitu pemimpin rakyat wilayah dan pemerintahan Pimpinan dan para anggota dewan respectif itulah saya mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan seiring dukungan pemikiran dan kerja kerasnya dalam setiap proses pembahasan hingga disahkannya peraturan daerah nomor 2 tahun 2024 tentang hari jadi daerah istimewa Yogyakarta semoga peringatan hari jadi daerah istimewa Yogyakarta ke-269 ini menjadi cahaya pemandu dalam pembangunan daerah istimewa Yogyakarta dalam semangat maju sejahtera dan berkelanjutan dijiwai nilai budaya dan spirit keistimewaan mari jadikan momentum ini sebagai tonggak untuk memujudkan amanat rakyat memperkaya dedikasi memajukan daerah istimewa Yogyakarta dan mensejahterakan masyarakatnya akhir kata dirgayulah daerah istimewa Yogyakarta beserta segenap rakyatnya sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih